Ya baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara karekan mahasiswa yang hadir pada hari ini Kita buka saja acara suara akibat kita kali ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambial mursalin Wa ala alihi wa asfabi hajumain Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu wa nabiya ba'dan Alhamdulillah Selalu kita ucapkan Beri syukur pada Allah SWT Di bulan Suci Ramadhan ini kita masih dapat beraktifitas dengan baik Melaksanakan ibadah kuasa Ramadhan Meskipun dalam kondisi yang agak berbeda ya Daripada tahun yang sebelumnya Kita tetap di rumah Dan mungkin sebagian kita tidak sholat karawih Atau sholat berjamaah di masjid Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kita dalam Mengikuti atau melaksanakan ibadah kuasa Ramadhan ini Kemudian salam kita mohonkan kepada Allah Dan dapat disampaikan kepada Rasulullah Amin Muhammad salallahu alaihi wa sallam Allahumma salli Muhammad maulalimuhammad Baik Bapak Ibu Dan para peserta Yang hadir di suara FIPA kali ini Kali ini Saya mendapat giliran Sebagai moderator Ditugaskan oleh fakultas Untuk hari ini Gilirannya matematik Untuk mengangkat acara Jadi mungkin kepada Pak Robi Kita sudah sejak seminggu lalu Melaksanakan kegiatan ini Awalnya diisi oleh Dosen-dosen setiap jurusan Kemudian dilanjutkan dengan Dari BEM Kemudian sekarang Giliran alumni Yang kita Minta perjurusan untuk mengisi acara Di tiap harinya Jadi ini sebuah Terobosan yang cukup bagus nih Dari budekan kita Untuk bisa memperkenalkan juga nih ya FIPA dan jurusan-jurusannya Sekaligus juga memberikan Pencerahan dan Menambah wawasan barangkali Bagi yang mendengarkan Dari berbagai macam jurusan Baik Bapak Ibu dan Sosotera semua Jadi pembicara kita kali ini Saya bacakan dulu sebentar ya CV-nya Nama lengkapnya adalah Robi Muharsyah Lahir pada Di Padang Tanggal 26 September 1984 Jadi umurnya 36 tahun ya Pak Robi ya Dua tahun lebih muda daripada saya Jadi masih muda lah Angkat Pangkat Penata 3C Jabatan beliau Di Sebagai peneliti muda Bidang iklim Di Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BNKG Di Jakarta Alamat di Jalan Al-Madaniyah Al-Madaniyah 2 Nomor 11 B Jati Cempaka Pondok Gede Kota Bekasi Bagi yang Ingin Mencatat nomor HP-nya Silahkan Bapak Ibu Dan Yang lain Nomor HP beliau 081-28 2620416 Saya ulangi 081-28 2620416 Nah beliau S1-nya Di Matematika Unan Angkatan 2002 Kemudian melanjutkan S2 Di Science Atmosphere ITB Tahun 2017 Pengalaman organisasi beliau Beliau pernah menjabat Sebagai ketua Himatika Impunan mahasiswa matematika Masa Sandalas Pada tahun 2004 Sampai 2005 Meskipun aktif Dalam organisasi Beliau juga Sangat Bagus sekali Persasi akademiknya Sehingga tidak salah Kalau tidak salah Pak Robi ini ya Masa sobat persasi ya Di FMIPA kan Lupa Lupa bang Lupa bang Yuk ratunya Yuk nah Tersesatnya dari Dari apa Dari Pengalaman organisasi Dan akademik yang bagus Masalah kita Apa Ikutkan dalam Masalah organisasi Itu ya Masalah nomor 1 kan Di MIPA kan Pak Robi ya Ya nomor 3 di UNAN Nomor 3 di UNAN Alhamdulillah Ya Luar biasa Jadi Ini mungkin bagi mahasiswa nih Yang mendengarkan ini menjadi Menjadi motivasi juga Buat Anda semua Meskipun aktif Di organisasi Meskipun sebagai ketua Himat Tapi tetap Berkesasi Sekarang Sudah berkeluarga Satu orang istri Dan dua orang anak Ini istri beliau juga Dari matematik juga ya Columni juga Sama dengan saya juga Tahuan ya Tahuan ya Angkatan 2003 Setahun di bawah Ya Jadi Pak Robi ini Sudah banyak Publish di berbagai macam Jurnal Baik nasional Maupun internasional Saya lihat ada belasan nih Untuk Beliau Cukup aktif ya Saya lihat Penelitian tentang Apa Tentang Surah hujan ya Tentang Anasis kekeringan Dan sebagainya Baik Tanpa memperpanjang Mukadimah Kita minta saja Langsung kepada Pak Robi Muharsah Untuk menyampaikan Pengantar Distribusi kita Ya Mungkin tentang karir Tentang pengalaman Di mahasiswa Atau Mungkin juga sedikit Tentang matematika Tadi ya Judul yang diangkat adalah Matematika di dalam Tidang ilmu Kebumian Ya silahkan Kita berikan waktu Kepada Baik Terima kasih Bang Divan Saya manggilnya Bang Divan Dari dulu Soalnya Kenalnya Udah Dari Zaman Saya SMA Mungkin ya Karena kebetulan Sama-sama Dari Tempat tinggal Tidak terlalu jauh Dan sama-sama aktif Di Remaja Masjid Di Perumnas dulu ya Bang ya Jadi Sama beliau Sudah tidak Asing lagi Dan kemudian Berlanjut Kenalan Kebetulan beliau Bergabung di Matematika Unan Jadi dosen Pas beliau Masuk Saya Sudah selesai Pada kesempatan ini Pertama yang saya Hormati Bang Divan Dan mungkin ada Bapak Dekan Dan Ibu Bapak Ibu Dekan Atau Bapak Ibu dosen Yang sempat hadir Ibu Dekan Yang sempat hadir Pada kesempatan Sore ini Mungkin Mengisi sedikit waktu Menjelang Berbuka puasa Kalau di Jakarta Ini mungkin Sekitar 40 menit lagi Tadi sudah Diperkenalkan Saya Ya Panggilan saya Robi Kalau pengalaman Bekerja Saya itu di BMKG Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Tapi orang biasanya Mengenal BMKG Cukup dari ini saja Biasanya Kalau pas gempa saja Baru tahu Nah dulu saya pernah Bekerja di Papua Di BMKG Papua Tahun 2008 Sampai 2011 Kemudian Dari 2011 Bulan April Hingga sekarang Saya di Jakarta Oke Mungkin untuk memulai Tidak lupa Kita selalu bersyukur Kepada Allah SWT Dan Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Karena pada hari ini Tanggal 26 Ramadhan Kita sudah Memasuki Hari ke-26 saja Alhamdulillah Kita masih bisa Berkomunikasi Di tengah masa Pandemi COVID ini Yang mungkin Sangat Susah untuk kita Untuk saling berkumpul Oleh karena itu Pada pertemuan singkat Dalam kerangka Suara FMIPA ini Mungkin ini adalah Salah satu cara terbaik Untuk terus menjaga Tali sulatu rahim Bagi Kita rekan-rekan Baik itu yang Masih aktif di kampus Mampu rekan-rekan alumni Khususnya di FMIPA Universitas Sendal Sepadang Saya disini Mungkin berbagi Sedikit pengalaman Apa yang Sudah pernah Saya jalani Setelah dari Tamat Kuliah Dulu di Jurusan Matematika Saya masuk Di BMKG Dan disini Saya sedikit Ingin Share Sedikit pengetahuan Mungkin ada Hal-hal yang mungkin Bisa menjadi Info Buat Rekan-rekan Dan Bapak Ibu Sedalian Disini saya Memberi topik Kepada Bang Divan Mengenai Bagaimana Matematika Di dalam Bidang ilmu Kebumian Karena setelah Saya bekerja disini Ternyata Aplikasi Matematika Itu sangat Luas sekali Dibanding Pertama Saya hanya Duduk dulu Di kelas Di kampus Yang saya Sendiri juga Bingung Ini matematika Maunya kemana Gitu Belum ada Gambaran Tapi setelah Saya kuliah Setelah saya Bekerja Di BMKG Khususnya Ternyata Apa yang Saya pelajari Banyak Berkaitan Dan bahkan Hingga saat ini Masih selalu Bahkan Hampir setiap hari Selalu bersentuhan Dengan apa yang Saya pelajari Di waktu S1 dulu Mungkin sedikit Saya membagi Tentang Ilmu kebumian Itu sendiri Apa Jadi Kalau kita Bicara Ilmu kebumian Itu Ilmu Yang mempelajari Bumi Beserta lingkungannya Termasuk Di luar angkasa Sendiri Nah Bidang ilmu ini Sangat menarik Dan mempunyai Banyak penerapan Meskipun Di Indonesia Bidang ilmu ini Tidak begitu Populer Banyak ilmuwan Ilmu yang mempelajari Ilmu kebumian Atau yang dikenal Dengan earth science Ini mempelajari Bagaimana Sumber energi Dan mineral Yang ada Di berbagai Belahan bumi Nah Lebih kurang Apa yang kami Kerjakan Di BMKG Sendiri itu Bagaimana Mempelajari Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan proses-proses Mungkin Dengarkan Biasa Mendapatkan info Mengenai Apa itu Mengenai Tsunami dulu Yang pernah heboh Misalkan Gepa bumi Kemudian Bagaimana Cuaca Di Esok hari Di hari ini Dan seterusnya Nah itu adalah Bagian dari lingkup Pekerjaan yang Kami lakukan Di BMKG Jadi sebenarnya Kalau ilmu kebumian itu Ada Empat Cabangnya Kalau misal Kita Lihat Secara Literatur resminya Ada empat Setidaknya ada Geologi Kemudian ada Meteorologi Kemudian ada Oseanografi Dan ada Astronomi Nah saya Difokus di bidang Meteorologi Namun saya Tidak meteorologi Juga secara umum Saya ambil Turunannya Turunan dari Meteorologi Yaitu Klimatologi Kebetulan Kalau klimatologi Lebih banyak Unsur-unsur Statistik dan Matematik yang Dimanfaatkan Di bidang ilmu ini Mungkin Kalau Yang geologi Itu teman-teman Yang fokus Kepada Termasuk yang Ilmu kegempaan Itu ada juga Bagian dari Salah satu Departemen di BMKG juga Termasuk juga Astronografi Dan Astronomi Namun Namun seingat saya Di Universitas Andar sendiri Empat cabang Ilmu ini Belum ada Sepertinya Belum ada Disiplin ilmunya Untuk Diajarkan Atau Program studinya Yang Ada mungkin Universitas yang Fokus ke Bidang-bidang ilmu Seperti ini Baru Terbatas Misalkan Kalau tidak salah Di IPB Kemudian Di ITB Kemudian Di BMKG Sendiri Ada Kursus Akademinya Yang Kursus Belajar Untuk Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Dan Geopsika Bagi ada Yang mungkin Saudaranya Atau adik-adiknya Berminat Untuk masuk Di sana Itu semacam Sekolah Kedinasan Sekolah Kedinasan Selama Empat tahun Setelah tamat Langsung Jadi NS Pegawai Cuman Kalau Untuk penerimaan Ke BMKG Sendiri Saya sendiri Datang dari Jalur Umum Nah Jadi Kalau Bidang Meteorologi Ini Sebenarnya Meteorologi Ini adalah Disiplin Ilmu Yang sangat-sangat Praktikal Nah Tujuan utama Dari Semua orang Yang bekerja Di bidang Ilmu Ini Adalah Bagaimana Memprediksi Cuaca Di waktu Yang akan Datang Seakurat Mungkin Nah Yang Pasti Apapun Yang dilakukan Berusaha Untuk Membuat Prediksi Itu Seakurat Mungkin Dan Itu Salah Satu Hal Yang cukup Sulit Hingga Saat Ini Untuk Dicapai Berbeda Dengan Penerapan Matematika Di Bidang Ilmu Lain Kalau Yang saya Lihat Misalkan Matematika Itu Banyak Diterapkan Di Bidang Keuangan Misalnya Bagaimana Memprediksi Harga Saham Dan Sebagainya Menggunakan Data-data Sama Seperti Itu Juga Yang kami Lakukan Di Di BMKG Khusususnya Di Kedeputian Klimatologi Kami Juga Memprediksi Tetapi Sayangnya Yang kami Prediksi Ini Adalah Variable Yang Berasal Dari Alam Variable Variable Cuaca Seperti Curah Jan Temperatur Dan Sebagainya Ada Angin Nah Dan Variable Atau Parameter Ini Sangat Sulit Untuk Diprediksi Karena Variabilitas Sangat Besar Berbeda Dengan Mungkin Kalau Data-data Di Indeks Saham Mungkin Yang Fluktuasinya Tidak Besar Jadi Sangat Mudah Untuk Diprediksi Nah Inilah Tantangannya Salah Satunya Bagaimana Matematika Itu Sangat Berperan Penting Di Dalam Keiluan Meteorologi Ini Salah Satu Aplikasi Nyata Di Bidang Pekerjaan Kami Di BMKG Khususnya Untuk Bagian Prediksi Adalah Membuat Prediksi Cuaca Numerik Namanya Prediksi Cuaca Numerik Numerical Weather Prediction Itu Menggunakan Sekumpulan Formulasi Matematika Yang Dikerjakan Berdasarkan Hukum-hukum Fisika Sehingga Banyak Persamaan Persamaan Misalnya Kalau yang Saya Pernah Pelajari Itu Di Dalam Prediksi Cuaca Numerik Itu Kita Harus Menyelesaikan Seperti Persamaan Diferensial Parsial Persamaan Diferensial Biasa Kemudian Bilangan Kompleks Dan Seterusnya Dan Itu Harus Dicari Solusinya Dengan Menggunakan Teknik Komputasi Yang Cukup Tinggi Nah Sebagai Gambaran Informasi Sebenarnya Prediksi Cuaca Numerik Di Indonesia Sendiripun Bahkan Belum Sanggup Membuatnya Karena Sangat Membutuhkan Selain SDM Yang Handal Kemudian Membutuhkan Komputasi Yang Besar Kalau Negara-negara Maju Misalkan Seperti Jepang Atau Negara-negara Di Eropa Itu Mereka Sudah Sanggup Karena Sudah Mempunyai Sumber Daya Seperti Super Komputer Di Indonesia Sendiri Selain BMKG Yang Bekerja Di Bidang Ilmu Kebumian Ini Ada Lembaga Seperti Lapan Lembaga Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional Dan Ada BPPT Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Jadi Lembaga Seperti Lapan BMKG Dan BPPT Ini Punya Irisan Pekerjaan Namun Sayang Sekali Belum Ada Sinergi Yang Baik Sehingga Untuk Membuat Seperti Prediksi Cocenumerik Belum Terwujud Nggak Saat Sekarang Ini Namun Itu Tantangannya Apabila Kita Berbicara Mengenai Prediksi Cocenumerik Ini Sangat Kental Sekali Penerapan Ilmu Matematika Di Dalamnya Jadi Mungkin Secara Ringkas Saya Bisa Berikan Gambaran Bagaimana Misalkan Kalau Rekan-rekan Sekalian Melihat Di Aplikasi Handphone Mungkin Ada Yang Menginstall Aplikasi Prediksi Tapi Biasanya Pakai Aplikasi Luar A A A A A A A A A Kalau Ada Yang Menginstall Itu Prediksi Yang Kami Buat Berasal Dari Pengamatan Yang Kami Lakukan Di Daratan Dan Di Lautan Pengamatan Di Daratan Itu Kalau Teman-teman Sempat Berkunjung Ke Kantor BMKG Itu Ada Sebuah Taman Alat Nanti Dari Taman Alat Itu Akan Ada Petugas Yang Mengukurnya Setiap Hari Mencatat Berapa Suhu Jam 7 Berapa Suhu Jam 12 Itu Direkap Dalam Sebuah Pencatatan Baik Yang Digital Ataupun Yang Manual Kemudian Ada Juga Kami Mencatat Dari Alat Otomatis Yang Bekerja Secara Otomatis Dan Juga Ada Kami Mengumpulkan Informasi Dari Radar Yang Belum Dipunya Indonesia Itu Adalah Satelit Cuaca Hingga Saat Ini Belum Punya Kalau Satelit BRI Untuk Bank Udah Banyak Nah Kalau Satelit Cuaca Itu Belum Kita Masih Mengandalkan Satelit Dari Luar Nah Pengamatan Pengamatan Ini Kemudian Dikumpulkan Kemudian Ada Petugas Yang Mengarsipkan Ke Database Kemudian Akan Ada Petugas Yang Membuat Model Mengerjakan Pengolahan Data Mengkisi Membuat Quality Control Kemudian Ada Petugas Yang Membuat Model Prediksi Cuaca Baik Itu Yang Sederhana Maupun Yang Tingkatan Yang Cukup Rumit Tapi Dalam Konteks Belum Bersifat Secara Komputasi Yang Besar Nah Dimana Peran Matematika Peran Matematika Lebih Banyak Pada Saat Kita Mengurnakan Model Model Tadi Baik Itu Model Model Statistik Ya Maupun Model Matematika Yang Cukup Kompleks Kemudian Setelah Informasi Prediksi Itu Kita Buat Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Melalui Tadi Bisa Teman Teman Akses Melalui Website Dan Sebagainya Nah Kemudian Nanti Kita Juga Akan Melakukan Evaluasi Pada Saat Evaluasi Kita Juga Kembali Membutuhkan Kemampuan Skill Matematika Yang Cukup Baik Bagaimana Apakah Model Yang Kita Punya Ini Sudah Akurat Atau Belum Nah Itu Yang Kami Lakukan Terus Menerus Tantangan Seperti Prediksi Cuaca Numerik Ini Hingga Saat Ini Masih Terus Dicoba Dilakukan Banyak Gratis Tapi Terkadang Tidak Cocok Untuk Wilayah Indonesia Salah Satunya Adalah Wilayah Indonesia Itu Variabilitas Hujannya Sangat Besar Sekali Khususnya Misalnya Di Sumatera Barat Kalau kita Bicara Di Sumatera Barat Itu Sulit Untuk Menentukan Kapan Musim Hujan Dan Kapan Musim Kemarau Di Sumatera Barat Hampir Bisa Dikatakan Setiap Bulan Itu Selalu Ada Hujannya Jadi Makanya Di Wilayah Sumatera Barat Apalagi Kita Yang Berada Di Kota Padang Berada Di Posisir Barat Bukit Barisan Yang Pasti Selalu Wilayah Sumatera Barat Akan Banyak Terdapat Hujan Karena Ada Bukit Barisan Yang Menghambat Angin Dari Samudera India Kalau Kita Lihat Pola Hujan Misalkan Di Wilayah Sumatera Barat Itu Secara Umum Itu Banyak Sekali Curah Hujan Yang Sangat Tinggi Sekali Makanya Sebenarnya Kalau Kita Pelajari Manfaat Salah Satu Mempelajari Ilmu Kebumian Ini Khususnya Dalam Hal Klimatologi Ini Kita Bisa Sebenarnya Mengetahui Kita Membangun Rumah Itu Seperti Apa Harusnya Di Cuaca Yang Seperti Ini Itu Kalau Di Sumatera Barat Dibiarkan Bangunan Rumah Seperti Biasa Itu Akan Cepat Hancur Atau Cepat Hancur Jadi Tidak Salah Juga Kalau Misalkan Orang PU Sebentar Mengaspal Jalan Besok Hancur Lagi Karena Curah Hujannya Tinggi Sekali Disana Curah Hujannya Besar Sekali Jadi Hal-hal Seperti Ini Mungkin Selama Ini Tidak Kita Perhatikan Tetapi Ternyata Itu Terjadi Secara Tidak Langsung Melalui Pengamatan Data-data Cuaca Dan Iklim Itu Bisa Kita Ketahui Kemudian Yang Saya Coba Telusuri Ini Bagaimana Sebenarnya Penerapan Matematika Di Badan Ilmu Kebumian Itu Sebenarnya Bisa Kita Kategorikan Baik Dari Penerapannya Secara Luas Maupun Dari Yang Sederhana Hingga Kompleks Kami Misalkan Untuk Menentukan Arah Angin Saja Itu Sudah Menggunakan Konsep Geometri Sederhana Misalkan Bagaimana Mengubah Koordinat Kertesian Ke Koordinat Kutub Misalnya Seperti Itu Sederhana Tapi Itu Kami Pakai Kemudian Untuk Tingkat Tingkat Menengah Kami Menggunakan Aljabar Linear Saya Ingat Sekali Belajar Aljabar Linear Misalkan Nilai Agent Dan Seterusnya Itu Kami Gunakan Cuman Kami Menyebutnya Sebagai Empirical Orthogonal Function Itu Biasanya Kami Gunakan Untuk Mengelompokkan Pola Pola Hujan Di Suatu Wilayah Makanya Kami Bisa Mengatakan Misalkan Sumatera Barat Karakteristiknya Seperti Ini Pola Jawa Karakteristiknya Seperti Ini Jadi Seperti Itu Penerapannya Untuk Tingkat Yang Kemudian Kalau Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dari Keilmuan Matematika Di dalam Bidang Ilmu Kebumian Seperti Yang Saya Alami Ini Adalah Kemampuan Pemograman Komputer Yang Sangat Dibutuhkan Mungkin Apakah Sekarang Di FMIPA Khususnya Di Matematika Ada Fokus Ke Arah Sana Itu Ternyata Sangat Penting Sekali Dalam Hal Sebenarnya Gak Hanya Di Bidang Ilmu Kebumian Di Bidang Manapun Karena Data Data Yang Kami Olah Itu Cukup Besar Cukup Besar Dalam Arti Kita Membutuhkan Waktu Penghitungan Yang Harus Cepat Dengan Kata Lain Kita Juga Membutuhkan Komputer Dengan Spek Spesifikasi Yang Tinggi Misalkan Di BMKG Sendiri Sudah Banyak Komputer Yang Kecepatannya Melebihi 10.000 Core Tapi Selain Itu Mungkin Di Bagian Akhir Ini Sebagai Penutup Mungkin Sebelum 7 Menit Sebelum Setengah 6 Mungkin Bisa Saya Highlight Beberapa Poin Disini Jadi Jika Matematika Itu Dilihat Hanya Sebatas Disiplin Ilmu Teori Maka Matematika Akan Menjadi Ilmu Yang Sangat Terbatas Pada Mungkin Kali Bagi Tambah Kurang Mungkin Bayangannya Sebelum Kita Mengetahui Ternyata Peranan Matematika Cukup Luas Mungkin Kalau Di Bidang Ekonomi Akutansi Itu Sudah Sangat Nyata Ternyata Banyak Peranan Matematika Yang Sangat Besar Namun Kenyatanya Aplikasi Matematika Khususnya Di Bidang Ilmu Kebumian Sangat Penting Bahkan Menjadi Bagian Utama Dari Multidisiplin Ilmu Yang Tergabung Di Dalam Ilmu Kebumian Jadi Ilmu Kebumian Ini Adalah Multidisiplin Ilmu Ada Fisika Bahkan Ada Kimia Untuk Yang Mempelajari Tentang Kualitas Udara Tetapi Semua Disiplin Ilmu Itu Yang Menjadi Tongga Besarnya Adalah Matematika Sendiri Fisika Juga Banyak Mengambil Peran Makanya Salah Satu Dosen Yang Aktif Di Penelitian Ilmu Kebumian Khusususnya Prediksi Cuaca Dan Analisis Cuaca Itu Pak Marzuki Yang Di Dosen Fisika Saya Pernah Tahun Lalu Ketemu Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Masih Berkomunikasi Dengan Beliau Tapi Highlight Saya Yang Berikutnya Namun Demikian Hingga Saat Ini Masih Terdapat Gap Atau Jurang Yang Besar Antara Praktisi Dan Akademisi Jadi Sehingga Solusi Persoalan Matematika Dan Ilmu Kebumian Cenderung Dianggap Pengetahuan Yang Berjalan Sendiri Sendiri Ya Khususnya Di Indonesia Sehingganya Makanya Kita Tidak Pernah Men-solving Permasalahan Baik Itu Kalau Yang Saya Beri Contoh Ini Di Ilmu Kebumian Itu Tidak Pernah Tuntas Penyelesaiannya Karena Masing-masing Berjalan Sendiri Sendiri Termasuk Yang Lagi Hot Sekarang Tentang COVID-19 Tentunya Itu Praktisi Di Kesehatan Dengan Akademisi Di Matematika Harus Menemukan Formulasi Yang Tepat Untuk Bagaimana Meng-sinkronisasi Dua bidang Ilmu Ini Agar Bisa Menyelesaikan Persoalan Tentunya Agar Bermanfaat Buat Masyarakat Mungkin Itu saja Bang Divan Sedikit Sharing Dan Pertama Untuk Mahasiswa Yang Mendengarkan Padahal Ini Menjadi Semacam Pencerahan Buat Anda Semua Buat Apa Belajar Matematik Di Kuliah Banyak Matematika Kuliah Yang Diajarkan Apa Gunanya Nah Inilah Satu Bukti Contoh Yang Bisa Di Share Ke Kita Semua Baik Mungkin Ada Yang bertanya Silahkan Bapak Ibu Atau Mahasiswa Silahkan Atau Sambil Menunggu Pak Robi Mungkin Bisa Diceritakan Pengalamannya Selama Kuliah Bagaimana Mungkin Bisa Mengatuh Kan Pak Robi Juga Ketua Himah Dulu Kan Oh Iya Saya Jadi Ketua Himpunan 2003 2004 2005 Dulu Kalau Saya Ini Cukup Dekat Dengan Bapak Ibu Dosen Sebenarnya Jadi Tapi Itu Saya nikmati Sebagai Membantu Aktivitas Di Jurusan Jadi Selain Juga Kalau Jadi Pengurus Simpunan Harus Punya Relasi Yang Baik Dengan Bapak Ibu Dosen Biar Kegiatan Lancar Kalau Kalau Tidak Susah Mengajukan Proposal Kegiatan Nanti Tapi Dulu Tidak Ada Kendala Yang Berarti Juga Sebenarnya Hanya Sering Di lab Di labor Dulu Saya Sering Di labor Komputer Di Entah Dimana Sekarang Itu labor Dulu Hari-hari Maksudnya Selesai Kuliah 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 Gitu Ya Gitulah Aktifitasnya Kebanyakan Ini ada pertanyaan Dari Pak WD3 Pak WD3 Pak Tesri Pak Robi Jika dibandingkan Peran persahasi Akademik Dengan Peran Kegiatan Secara Kulikuler Selama Kuliah Untuk Dukas Sekarang Ini Berapa Perbandingannya Oke Kalau Ya Jadi Mungkin kita Bicara Soal Soft Skill Kali Ya Kalau Misalnya Kalau Kita Yang saya Lihat Kemampuan Akademis Sangat penting Juga Untuk Bidang ilmu Yang saya Tekuni Ini Karena Misalnya Di tempat kerja Saya sendiri Ada lulusan-lulusan Dari ITB Banyak Dari UGM Dengan bidang Background yang sama Matematika Ya Ibaratnya Saya juga Sering merasakan Ternyata Kemampuan saya Masih Tertinggal Dari sisi Pengetahuan Akademis Ternyata Mereka Tau Ini Mereka Tau Itu Ternyata Mungkin Ini Ternyata Tidak Diajarkan Oleh Dosen Saya Dulu Atau Dosen Kurang Serius Atau Mahasiswanya Yang terlalu Santai Jadi Kalau Dikatakan Dua-duanya Penting Saya bisa Memberikan Porsi 50-50% Untuk Dua-duanya Nah Kemampuan ekstrakulikuler Itu dibutuhkan Ketika kita Untuk berinteraksi Pastinya Dan bagaimana Cara Membawakan diri Karena Saya yakin Juga di lingkungan Dosen Di lingkungan PNS Tensi Antar sesama Pegawai Juga Pasti ada Jadi Kemampuan Membawa diri Itu kita Latih Lewat Kegiatan Ekstrakulikuler Tentunya Ya Kira-kira Dua-duanya Berperan Berperan Penting ya Kalau Hanya Unggul Dalam Akademik Sementara Juga Tidak Aktif Juga Tidak Bagus Sebaliknya Juga Bagus Dua-duanya Harus Saling Seimbang Begitu ya Pak Robi Ya Betul Bang Divan Oke Coba Disimbangkan Sebisa Mungkin Ini ada Teman Yang Pasti Teman Sangkatan Kayaknya ya Sylvia Rusita Ini Teman Sangkatan Oh iya Kemarin Itu Teman-teman Sempat Share Di Grup Angkatan Dan Juga Di Grup Alumni Untuk Kesempatan Acara Hari ini Sebenarnya Banyak Teman-teman Matematika Lain Yang Bisa Saling Berbagi Informasi Namun Mungkin Saya Salah Satu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Mungkin ya Karena Hingga Saat Ini Saya Lihat Belum Ada Atau Saya yang Tidak Tahu Belum Ada Lulusan Matematika Khususnya Unan Yang Bergabung Lagi Di BMKG Kecuali Dari Fisika Sudah Banyak Saya Lihat Dari Fisika Sudah Ada Beberapa Orang Tapi Kalau Dari Matematika Belum Ada Sepertinya Saya Perlu Teman Mungkin Siapa Tahu Ada Adik-adik Sekarang Atau Yang Kemarin Baru Lulus Bisa Bergabung Nantinya Di BMKG Ya Saya Bisa Katakan Bidang Ilmu Ini Sangat Menarik Untuk Dipelajari Dan Tentunya Butuh Orang-orang Di Bidang Ilmu Matematika Yang Lebih Paham Oke Ini Ada Dari Bodekang Sendiri Yang Bertanya Pak Robi Ini Sebenarnya Pertanyaan Dari Saya Harusnya Bodekang Ngambil Apa Saran Pak Robi Untuk Kemajuan Jurusan Matematika Kita Ya Gimana Pak Robi Kalau Tentunya Karena Saya Sudah Berubah Jadi Seorang Praktisi Bang Nivan Tentunya Saya Tidak Jauh-jauh Menganjurkan Teman-teman Di Adik-adik Mahasiswa Yang Masih Ini Atau Dosen-dosennya Mengarahkan Penelitian-penelitian Itu bersifat Yang Praktis Juga Ada Penerapannya Secara Praktis Walaupun Bagi Masiswa Yang Masih Berminat Di Konteks Keilmuan Murni Ya Silahkan Tapi Ternyata Penerapan Matematika Itu Di bidang Khususnya Yang Bisa Saya Cerita Di bidang Saya Ini Sangat Luas Sekali Dan Masih Banyak Masalah-masalah Yang Belum Diselesaikan Dan Adalah Dalam Satu Angkatan Satu Dua Skripsinya Yang Mencoba Merambah Matematika Ini Keilmuan Bidang Kebumian Misalkan Prediksi Cuaca Atau Mencari Pemilihan Model Terbaik Dalam Menentukan Prediksi Curah Hujan Penentuan Awal Musim Bahkan Saya Kemarin Waktu Pengalaman Saya Di S2 Kemarin Seperti Saya Sering Share Sama Bang Divan Saya Menggunakan Teori Bayesian Untuk Prediksi Curah Hujan Memperbaiki Prediksi Curah Hujan Dengan Teori Bayesian Itu Salah Satunya Yang Masih Melekat Yang Mungkin Begitu Saran Yang Bisa Saya Berikan Jadi Ini Salah Satu Media Juga Nih Bisa Kita Wujudkan Semacam Kolaborasi Baik Dalam Bidang Riset Mampu Nanti Dalam Bidang Binding Instruksi Sebagai Informasi Saya Bisa Sharing Juga Untuk Misalkan Teman-teman Yang Membutuhkan Informasi Terkait Data Data Kalau khawatir Misalkan Ini datanya Kami dapat Dari mana Silahkan Nanti Bisa Kontakt Saya Kami Punya Segudang Data Yang Mungkin Bisa Di Olah Untuk Bisa Ya Dipelajari Data Data Tersebut Dan Distribusi Datanya Cukup Panjang Jadi Cukup Menarik Untuk Di Ulik Oke Ini Dari Dari Pak Tesri Lagi Oh Ini karena Pak Tesri Orang Biologi Jadi Mau Menanyakan Apakah Ada Tematan Biologi Berkarir Di BMKG Saya Kurang Tahu Infonya Pak Ya Kalau Biologi Sepertinya Tidak Ada Ininya Kalau Di KKP Mungkin Ada Kementerian Kalahutan Perikanan Tapi Di BMKG Tidak Ada Sepertinya Cuman Kalau Jurusan Kimia Itu Ada Karena Di Tempat Kami Di BMKG Itu Ada Yang Fokus Kepada Kekimia Lingkungan Khusus Untuk Mempelajari Kualitas Udara Bagaimana PM 2,5 PM 10 Itu Yang Dikerjakan Teman-teman Kimia Kalau Fisika Banyak Banyak Pak Marzuki Kalau Fisika Ini Lagi Bu Dekan Adakah Peluang Mahasiswa Matematik Atau Mungkin Mungkin Masiswa Yang Lain Untuk Magang Atau Riset Bersama Di BMKG Dengan Pak Robi Tadi Sudah Dibilang Nah Itu Sangat Terbuka Lebar Sangat Terbuka Lebar Untuk Magang Cuma 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 Kalau Ke BMKG Jakarta Kalau Ada Bapak Ibu Dosen Yang Mau Mengongkosi Alhamdulillah Itu Bisa Sangat Baik Sekali Nanti Bisa Di Bagian Saya Di Kuduputian Saya Atau Biasanya Diletakkan Di Bagian Litbang Di R&D Di Litbang BMKG Biasanya Nah Di Litbang Itu Lebih Banyak Lagi Yang Dipelajari Dan Lebih Fokus Pada Penelitian Bandara BIM Kemudian Ada Di Padang Panjang Cuma Kalau Ada Yang Berkesempatan Magang Di Jakarta Itu Lebih Baik Lagi Karena Banyak Dari Teman-teman Dari ITS Banyak Dari UNPAD Banyak Dari ITB Kemudian Dari UGM Banyak Yang Magang Itu Jurusannya Fisika Matematika Statistika Ya Kira-kira Mas 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 Bisa Reset Di BMKG Bisa Kalau Mas Mahasiswa Kimia Juga Bisa Ada Tempatnya Yang Langsung Fokus Ke Penelitian Berkaitan Dengan Kualitas Sudara Bidang Yang Dikerjakan Seperti Itu Ini Dipertanyaan Faisal Ini Mahasiswa Angkatan 2011 Bagaimana Prosedurnya Silahkan Kalau Untuk Magang Langsung Saja Ajukan Suratnya Ke Bagian SDM Bagian Ke Pegawaian Magang Langsung Minta Ke Bidang Apa Ke Bagian Mana Misalkan Kalau Di Jakarta Ini Ceritanya Kalau Untuk Di Daerah Langsung Saja Suratnya Namanya Stasiun Stasiun Meteorologi Atau Stasiun Klimatologi Langsung Saja Kepada Kepala Stasiun Untuk Magang Syukur Kalau Ada Topik Penelitian Yang Akan Dikerjakan Dan Mereka Biasanya Senang BMKG Senang Biasanya Kalau Ada Mahasiswa Yang Bisa Solving Masalah Untuk Yang Sedang Dihadapi Jadi Mungkin Ini Seruan Buat Bapak Ibu Dosen Yang Hadir Pada Hari Ini Barangkali Kita Bisa Manfaatkan Kesempatan Alumni Kita Bisa Ada Di BMKG Untuk Bisa Mencoba Penelitian Di bidang Ini Di bidang Yang Digeluti Oleh Pak Ruby Ya Satistik Ya Banyak Banyak Terpakai Ya Matematik Statistik Dua-duanya Oke Sudah Lagi Bapak Ibu Dan Mahasiswa Semua Ini Pak Ruby Mau Berbuka Di Jakarta Ya Masih Belum Masih 15 15 Menit Lagi Ya Mungkin Kalau Masih Ada Ini Yang Bisa Kita Diskusikan Sebenarnya Yang Saya Tunggu-tunggu Dari Dulu Seperti Itu Misalnya Ada Semacam Kolaborasi Atau Riset Atau Seperti Apa Antara Mungkin Khususnya Saya Arahkan Ke Matematika Unan Yang Tertarik Mungkin Dengan Data-data Yang Berkaitan Dengan Ilmu Kebumian Baik Itu Tadi Data-data Iklim Ataupun Data-data Kegempaan Kebetulan Kegempaan Memang Bukan Bidang Saya Namun Jika Memang Perlu Dicarikan Kontakt Mungkin Saya Bantu Ini Terima Bagaimana Mencari Mencari Hubungan Antara Dua Perlaku Variable Antara Hujan Dan Kebakaran Hutan Dan Ada Variable Lain Kelembapan Itu Yang Kemarin Saya Cerita Tentang Teori Kopula Bagaimana Mencari Hubungannya Kemudian Membuat Prediksinya Mungkin Di sana Bisa Masuk Bila Jadi Vegetasinya Bisa Ini Juga Kan Iya Nah Itu Kemarin Yang Lagi Ini Dikerjakan Kalau Untuk Kerjasama Dengan Temda Misalkan Ada Temda DKI Itu Nah Itu Sudah Ada UNAN Dan BMKG Sudah Ada MOU Sejak 2015 Jadi Lebih Mudah Sepertinya Di bidangnya Pak Marzuki Kali Ya Mungkin Di bidang Geofisika Saya pikir Sudah lama Karena Saya lihat Saya pernah Ke kampus Ke gedung C itu Ada taman Alat Ada taman Alat Pengukuran Gempa Di sana Mungkin Untuk Bidang Geofisika Sudah lama Kali Baik Ada lagi Bapak Ibu Menjelang Kita Selesai Ini Mungkin Sekitar 4 menit Lagi Kita Akhiri Karena juga Pak Rubi Juga harus Terbuka Di Jakarta Semua bidang Semua bidang Baik Terima kasih Pak Marzuki Infonya Berarti Jurusan Matematika Unan Harus Nyari Tahu Lebih Banyak Pak Marzuki Saya tetanggaan Jadi bisa Bisa Cepatlah Baik Kalau tidak Ada Barangkali Mungkin bisa Kasih Coursing Statement Pak Robi Terutama Untuk Mahasiswa Yang hadir Supaya Mereka Bisa Lebih Semangat Motivasi Untuk Podi Silahkan Baik Terima kasih Kepada Bang Divan Tentunya Yang telah Memoderatori Acara ini Kepada Bapak Ibu Dosen Yang sempat Hadir Dan Ibu Dekan Tadi Bapak PD3 Pak Marzuki Terima kasih Pak Marzuki Sudah Sempat Hadir Dan Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Yang bisa Bergabung Tetap Semangat Dan Mungkin Kuliah Untuk Bisa Lebih Bermanfaat Dan Lebih Terasa Mungkin Lebih Banyak Kalau berkutat Di teori Mungkin Nanti Lama-lama Bosaan Coba Beralih Sedikit Kepada Dunia Praktisi Semoga Ada Gambaran Baru Mengenai Penerapan Bidang Ilmunya Masing-masing Ya Mungkin Itu Saja Mohon Maaf Kalau Ada Yang Salah Selama Penyampaian Ini Ada Yang Kata-kata Yang Keliru Selamat Berbuka Puasa Mohon Maaf Hari Dan Batin Untuk Sementara Lagi Lebaran Ya Baik Bapak Ibu Dan Kerekan Mahasiswa Semua Alhamdulillah Luar Biasa Sekali Kita Bisa Mendengarkan Pemaparan Dari Seseorang Alumi Kita Pak Robi Mursah Mudah-mudahan Ini menjadi Awalan Terutama Untuk Jurusan Kita Sendiri Pak Robi Jadi Ini Mungkin Jadi Awalan Bagi Kita Bisa Mengwujudkan Kerjasama Yang Tadi Kita Coba Rancang Kemudian Bisa Dapat Direlaksasikan Ada Pak Demikian Karena Sudah Lewat Waktunya Jam 5 4 1 Sekarang Dan Kita Harus Menyiapkan Perbukuan Baik Selamat Terima kasih Kembali Kepada Pak Robi Terima kasih Pada Bu Dekan Pak WD1 Pak WD3 Yang Hadir Dan Bapak Ibu Yanita Salam Bu Salam Bu Weli Tadi Yang Dosen Masih Dosen-dosen Yang Sama Ketemu Dululah Bu Yanita Pak Bu Yas Ah Bu Yas Tadi Hadir Oke Demikian Suara Mipa Kita untuk hari ini Mudah-mudahan Nanti bisa kita lanjutkan Di Kemudian hari Ini sepertinya program Yang barangkali kita bisa Terus Apa Terus Lakukan ya Dan Karena sangat bermanfaat Untuk kitanya Dan juga untuk mahasiswa Demikian Dari saya Selaku moderator Ya Mohon maaf Dan Terima kasih Kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam juga Pak Admi